Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini dari Kabupaten Lani Jaya di Papua, kita terhubung dengan Panglima Kodam 17 Sendrawasi, Mayor Jenderal TNI Dr. Andes Christian Zebuah. Pak Christian? Ya, selamat malam. Ya, selamat malam di Papua. Pak Christian, bagaimana konologis kejadiannya? Apakah kelompok sipil bersenjata yang terlibat baku tembak dengan TNI itu adalah kelompok OPM, Pak? Ya, itu kelompok yang kemarin melakukan pengadangan kepada teman-teman kita kepolisian, begitu. Kita tadi membantu pihak kepolisian mencoba untuk melumpuhkan mereka, begitu. Dan tidak hanya itu sebenarnya tugas kita. Kita berusaha untuk rote dari wamena siop itu lancar, tidak terganggu, sehingga perekonomian lancar. Kemudian masyarakat jangan sampai merasa ketakutan. Kita berusaha untuk mereka tidak mengungsi. Kemudian yang ketiga, roda pemerintahan harus tetap jalan. Dan sambil menjamin itu, kita berusaha untuk melumpuhkan mereka. Jadi tadi sekitar jam 10.30 terjadi kontak. Mereka kebetulan ada posisi yang memang strategis. Tetapi kita bisa lumpuhkan lima orang dari mereka. Dan sekarang kita konsolidasi pihak kepolisian berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka untuk menyerahkan diri. Dan tahapan itu nanti kita lihat besok akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Tekanan-tekanan terhadap mereka. Dan kita lanjutkan tindakan dengan tegas terhadap mereka, begitu. Ya, Pak Kristian, saya ingin konfirmasi berapa jumlah korban akibat peristiwa ini dari kedua belah pihak, Pak? Ya, itu dari pihak mereka lima korban. Kita lihat itu kemungkinan tewas. Kemudian dari pihak kita satu keserempet itu ditampak. Tidak masalah. Sudah kita evakuasi di rumah sakit. Pak Kristian, apakah benar bahwa orang-orang yang melakukan aktivitas ini difasilitasi oleh warga dari distrik Pirime, yaitu Enden Wanimbo? Apalakunya justru Enden Wanimbo dengan pengikut-pengikutnya. Masyarakat, mayoritas sebenarnya menolak keberadaan mereka. Dan tidak menerima atas segala tindakan yang mereka lakukan. Ya, untuk mengatasi langkah selanjutnya agar tetap kondusif, apa yang dilakukan oleh aparat keamanan termasuk TNI Polri dan juga pemerintah setempat, Pak? Ya, TNI Polri dan pemerintah terus melakukan rapat dan tindakan-tindakan di lapangan supaya masyarakat itu tidak perlu ketakutan. Terus ditekan mereka yang mengganggu. Itu yang kita lakukan. Sampai sekarang situasi aman kondusif. Masyarakat itu tidak terasa terganggu karena mereka sudah bergeser pada posisi di ketinggian. Memang ada beberapa juga yang ikut mereka yang tidak bersenjata. Inilah satu pertimbangan kita untuk kita tidak melakukan suatu tindakan yang gegabah. Yang berakibat mereka yang tidak bersenjata ikut korban. Ini yang kita lakukan sebenarnya. Pak Kristian, apakah sudah bisa dibaca peta kekuatan orang-orang yang berada di bawah koordinasi atau pengaruh dari Enden Wanimbo ini sendiri? Diperkirakan sebenarnya ya sekitar 30-40 orang lah. Tapi senjatanya tidak sampai sebanyak itu. Paling 15-17 dia punya senjata. Dari mana senjata mereka peroleh, Pak Kristian? Ya hasil rampasan lah selama ini. Hasil rampasannya dari teman-teman kita dan senjata-senjata yang lalu. Pak Kristian, untuk saat ini apakah ada jam malam yang diberlakukan? Tidak ada jam malam, Pak. Kehidupan di Kabupaten Lani Jaya dan di distrik kirimi seperti biasa normal. Justru itu tugas kita. Bagaimana masyarakat merasa terlindungi oleh kita. Dan mereka merasa memang dilindungi oleh TNI Polri di sana. Baik, Pak Kristian, kita berharap tentunya kondisi di Papua tetap berlangsung dengan aman. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami dan selamat bertugas kembali, Pak Kristian. Pemirsa demikian perbincangan saya dengan Pangdam 17 Jenderal Wasi, Mayor Jenderal TNI, Dr. Andres Christian Zeboa. Langsung dari Kabupaten Lani Jaya, Papua.